Oke dari yang kita tau G ada huruf besar dan G ada huruf kecil Tau gak sih kalo kita bisa pake 2 huruf ini sebagai data tangan kita Yuk kita cobain yang pertama Huruf G yang besar kita buat kayak C biasa lanjut nama selanjutnya dan balik kasih garis Seperti ini jadi nanti G dan nama mereka ini di belakang gitu ya Yang kedua kita coba buatin G yang kecil tapi kita putar ke kanan dan balik lagi Nama selanjutnya seperti itu Yang terakhir kita buat G yang bawahnya kita putar 2 kali dan langsung nama selanjutnya di belakang Bisa kasih garis Sudah jadi